Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di denidu channel apa kabar kalian semoga baik semuanya di video kali ini saya pengen nge-share proses yang render supaya hasilnya tetap bagus tapi untuk size atau ukuran dari render kita itu biar kecil ya biar kita kalau nge-upload itu biar cepet terus kalau kita nge-upload pakai data atau kota itu biar enggak terlalu boros ya untuk eh kita konsumsi datanya ya biar enggak terlalu boros Nah sebelum ke tutorialnya jangan lupa like comment subscribe nya bantu channel ini biar makin berkembang thank you yuk langsung ke tutorialnya bor Oke disini udah masuk di Premiere Pro ya saya mau ngerender ini dengan video durasi sekitar 19 19 menit 37 detik ya ini kita akan render biar jadi sebuah video ya Oke kita langsung kontrol M aja biar dia langsung masuk ke export setting ya udah masuk ke export setting Oke ngomong-ngomong saya pakai Premiere Pro eh tahun 2020 ya Premiere Pro yang 2020 Nah Nah untuk formatnya di format export setting ini formatnya adalah 264 ya bagian sini ya 264 untuk formatnya terus untuk presetnya saya pakai match source yang high yang high speed rate ya terus untuk output name silahkan kalau kalian mau ganti ya saya tetap pakai ini aja untuk bagian export setting cuma itu aja untuk settingannya settingannya terus untuk di video nah ya di video ini yang perlu kita ubah lagi ya Nah di sini saya pakai nah bagian basic video saya pakai default ya terus kemudian untuk encoding setting ya saya pakai hardware ya saya pakai hardware encoding terus kemudian lanjut ke mastering terpakai default konten pakai default nah di bagian bitrate setting ini yang perlu kita ubah ya di bitrate setting ini kita ubah di bagian bitrate encoding untuk default defaultnya seperti ini ya target bitrate nya 10 mbps nah di 10 mbps ini dia estimasi file size nya 1,5 GB ya 1,5 GB ya itu lumayan besar juga kalau kalian upload pakai data seluler jadi eh kita perlu ubah settingan ini kita ubah settingan ini ya kita masuk ke bitrate settingnya terus kita ganti ke bitrate encoding nya ke VBR atau VBR yang dua pas nah nanti akan ada tampilan seperti target bitrate sama maksimum bitrate ya nah di maksimum bitrate ini saya bakalan ganti dengan VBR 2 pas ya terus kemudian nah untuk bagian target bitrate kita akan ubah ya kita akan ubah ini menjadi 4 terus kemudian untuk maksimum bitrate nya ini dia akan saya ubah jadi 636 MB ya ini cukup lumayan juga kalau pakai VBR pas 1 yang awal tadi kita 1,5 ya kita pakai VBR 2 pas kita ubah target target bitrate nya terus kemudian maksimum bitrate nya jadi 4 dan 8 ya biar size export nya nanti dia agak kecil ya agak kecil jadi kita upload nya lebih cepet terus kemudian kita hemat data kota kita juga seperti itu terus kemudian kita tinggal kalau mau export tinggal export aja tapi saya pakai media encoder jadi saya perlu queue disini nanti dia nge-export nya itu pakai media encoder ya di media encoder itu lebih cepet sih kalau saya rasa ya jadi lebih hemat waktu efisien juga waktu kita nah disini nanti akan kebaca data yang kita edit di Premiere Pro setelah itu langsung kita kita start queue aja untuk menge-export datanya Oke gitu aja tinggal kita tunggu aja hasil export nya sampai selesai mungkin itu tutorial singkat yang bisa saya share ke kalian semoga bermanfaat kalau ada informasi ataupun saran silahkan tulis di kolom komentar thank you yang udah nonton video kali ini jangan lupa like comment subscribe nya ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you